Kapolres Tangerang dan Kapolda Banten minta maaf pada mahasiswa korban penganiayaan. Buntut dari video viral oknum polisi banting mahasiswa di Tangerang yang sedang berdemo membuat Kapolres Tangerang hingga Kapolda Banten meminta maaf. Kapolres Tangerang, Kombes Pol Wahyusri Bontoro juga menyampaikan maafnya atas nama institusi Polri. Kalau tadi yang bersangkutan meminta maaf secara pribadi kepada korban, kalau dirinya Kapolres Tangerang meminta maaf kepada seluruh mahasiswa. Bapak Kapolda juga tadi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tadi di mana oknum NP bertindak di luar SOP. Polisi bernama Brigadir NP juga sudah bertemu langsung dan meminta maaf pada mahasiswa M. Faris yang dibanting saat demo. Seperti diketahui, M. Faris jadi korban Smackdown kepolisian sampai terbanting dan kejang-kejang saat mengikuti unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Tangerang. Seorang mahasiswa dibanting polisi saat aksi demonstrasi digelar di Kabupaten Tangerang. Video kejadian tersebut viral di media sosial. Brigadir NP, polisi yang beraksi ala Smackdown kepada mahasiswa itu menyampaikan permintaan maaf. Berlokasi di Mapolres Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021 malam, NP meminta maaf langsung kepada korbannya yakni M. Faris di depan ayahandanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!